What's up guys, welcome back to my channel Pada video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat short video Short video yang saya maksud, yaitu seperti yang ada di playlist youtube saya Atau teman-teman yang sudah sering melihat di instagram saya Saya sering mengupload video-video pendek Ya, durasinya sekitar 1-2 menit Oke, langsung saja bagaimana step by stepnya Let's check this out Oke, tips yang pertama, yaitu tema Jadi, tentukan dulu temanya Teman-teman mau update video kayak apa Sebagai contoh saja, di video-video pendek yang saya buat Saya seringkan membuat tema seperti hangout Atau eksplor tempat barang teman-teman Mencari spot baru Mengunjungi tempat-tempat yang keren Buat dijadikan foto di instagram seperti itu Itu contoh saja tema dari saya Kita akan bisa menentukan judul pada video pendek kita nantinya Tentunya tema itu penting Jadi, kalau tidak ada tema Ya, kita mau membuat video seperti apa Kan tidak jelas Jadi, yang terpenting tema dulu Teman-teman mau shoot atau bikin video pendek seperti apa Salah satu contoh yang bisa teman-teman bikin Mungkin bisa menjadi contoh dari saya Saya selalu membuat tema Entah eksplor atau hunting bareng bersama teman-teman Dan tema ini macam-macam Jadi, teman-teman bisa berkreativitas sendiri Yang terpenting sesuaikan dengan bidang dan hobi teman-teman masing-masing Oke, tips yang kedua Yaitu tentukan tempat Dari pengalaman saya Saya melihat dulu tempat yang saya mau kunjungi seperti apa Saya search dulu di google atau di sosmed jika ada Nah, dengan menentukan tempat Kita sudah bisa memikirkan skin atau part Di tempat mana kita mau ambil terlebih dahulu Sehingga kita tidak bingung Jika kita sudah berada di lapangan Jadi, setidaknya kita sudah ada bayangan dari rumah Sebelum kita menuju tempat tersebut Untuk mengambil video Oke, tips yang tiga Find your music Jadi, kita cari dulu lagu untuk video yang kita akan buat Seperti apa Lagu ini penting bagi saya Kita sesuaikan dengan Karena video yang kita akan buat Sebagai contoh Ketika saya pergi ke tempat yang sejuk Atau eksplor tempat-tempat yang Memiliki banyak kabut Seperti di dataran tinggi Atau hutan Nah, saya akan mencoba mencari lagu bergenre ambience Nah, teman-teman juga bisa memutar musik Ketika sudah mulai tik video Nah, di sana teman-teman akan mendapatkan Beat-beat dari lagu yang teman-teman dengar Sehingga kita bisa mendapatkan ide Dalam proses pengambilan video Contohnya, teman-teman bisa mendengarkan lagu Dari headset Dan sambil tik video Jadi, sambil mendengarkan musik Kita bisa mendapatkan inspirasi Dalam pembuatan video kita Nah, biasanya ketika saya sudah mendapatkan Musik untuk video saya Saya sudah bisa memikirkan Skin-skin video yang akan saya membuat Jadi, video ini saya buat berdasarkan Ritmu atau beat-beat lagu yang sudah saya cari Jadi, dengan kata lain Cari lagu 2020 Mari kita membuat video Bukan sebaliknya Membuat video dulu Mari cari lagu Seperti itu versi saya Nah, nantinya saya akan jelaskan juga Di video yang selanjutnya Bagaimana cara saya mencari lagu Untuk video-video saya di YouTube Maupun di Instagram Oke, tips yang berikutnya Yaitu Editing Nah, di dalam editing ini Kita bisa menggunakan Berbagai macam aplikasi Seperti Adobe Premiere Panel Cup Pro Sony Vegas Adobe Clip Yang ada di HP Game Master Yang ada di HP juga Jadi, ada banyak software editing video Yang teman-teman bisa menggunakan Oke, untuk dalam hal pengeditan Jika kita baru mulai untuk belajar Dalam hal editing Kunci yang pertama Jadi, saya sarankan teman-teman Cukup mempelajari Basicnya aja Dasarnya saja Apa itu Kita belajar dulu Dalam hal Pemotongan video Terus Menyambungkan video Mempercepat video Dan memperlambat video Jadi, cukup itu dulu Jika kita sudah menguasai Dasar-dasar editing tersebut Barulah nanti kita Lebih berkreasi lagi Seperti menambahkan transition Animasi Dan lain sebagainya Nah, guys Jadi, itulah tips Cara membuat Set video Menurifikasi saya Dan ini benar-benar dari Pengalaman saya Dan jika teman-teman Ada masukan Atau tambahan Tolong tulis di Kolom komentar video ini Dan saya sangat Mengapresiasinya Terima kasih Kita disini saling support Dan saling share Tentang apa yang kita tahu Pada dasarnya Dalam pembuatan video Kita sering-sering latihan Dan jangan malu Menunjukkan hasil karya kita Karena dalam hal hasil Apapun yang kita buat Pertama kali Menurut itu bisa bagus Dulu Pastinya kita Ya Jelek dululah Secara bertahap Kita terus latihan Terus menerus Kita akan bisa membuat Sesuatu yang Lebih baik lagi Lebih baik kita berkarya Jadi, kita tidak berbuat apa-apa Oke, jadi itu sedikit saran Lagi dari saya Dan jika teman-teman Suka dengan video ini Seperti biasa Saya mohon supportnya Dengan like video ini Dan subscribe Bagi yang belum Saya akan terus sharing Tentang apa yang saya tahu Mengenai foto dan video Oke Itu dulu dari saya See you next time In my another video Do your life Boom